akan menyampaikan lebih lengkap soal dialog publik Muhammadiyah yang menghadirkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kika, jadi sepanjang dialog pada hari ini, apa yang menarik yang disampaikan Prabowo dalam dialog publik dengan Muhammadiyah? Sebagai pintu atau pembuka, pas kalusah juga saudara ada dua hal yang menarik yang juga kemudian tadi disampaikan oleh Prabowo Subianto. Yang pertama, ini adalah terkait dengan pengolahan hasil kekayaan alam yang rencananya menurut Prabowo Subianto akan diolah sendiri untuk menghasilkan suara sembada pangan. Sementara untuk yang kedua, ini adalah Prabowo membahas soal makan siang dan juga susu gratis kepada para siswa yang ada di Indonesia. Ada 82 juta siswa sekolah yang juga kemudian akan diberikan pasif-pasif tersebut karena nanti ia terpilih sebagai presiden. Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemberian makanan dan juga susu gratis terhadap siswa ini dalam rangka untuk agar memberikan generasi muda yang lebih baik ke depannya. Sementara itu, saudara pada dialog publik hari ini, Prabowo Subianto sebagai calon presiden, ya nomor urut 2 ini kemudian tadi dihadirkan tanpa mengajak serta calon wakil presidennya, yaitu Gibran Raka Buming Raka dikarenakan ada acara lain, agenda lain yang juga kemudian berlangsung bersamaan pada hari ini. Sementara itu, untuk dialog terbuka ini atau dialog publik ini berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada pukul 9 pagi tadi. Hari ini, Prabowo Subianto juga ditanyai oleh 4 orang panelis yang membahas berbagai macam hal. Di antaranya, ini adalah terkait dengan bidang kesehatan dan juga kesejahteraan sosial, lalu kemudian bidang perempuan, hukum, dan HAM, lalu juga kemudian bidang ekonomi dan juga investasi. Dan juga dari 4 panelis ini tadi, ada beberapa hal yang juga kemudian digarisbawahi, yang juga kemudian disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait dengan bagaimana hubungan internasional. Tadi Prabowo menjawab pertanyaan dari panelis, yang mana dalam sesi ini Prabowo Subianto diberikan waktu hanya 10 menit saja untuk kemudian menjawab pertanyaan. Dan bagaimana persoalan tentang Palestina ini, tadi Prabowo menyampaikan bahwa sudah ada berbagai macam bantuan yang juga kemudian diberikan untuk dalam rangka penyelesaian konflik Palestina dan juga Israel. Sementara itu, saudara, untuk persoalan lainnya yang juga kemudian ditanyakan pada sesi hari ini, yaitu mengenai perempuan dan juga HAM, tadi juga panelis menanyakan terkait dengan kasus sepak bola yang juga kemudian berujuk pada tindakan yang tidak semestinya, lalu juga kasus amnesti internasional yang juga kemudian disorot di dalam hal ini, dan juga bagaimana penyelesaian tentang kasus Papua. Dan tadi panelis juga menanyakan tentang penurunan bagaimana strategi yang nantinya akan dibangun untuk menurunkan kematian atau kasus kematian terhadap ibu dan anak. Hal ini yang juga kemudian ditanyakan oleh Prabowo Subianto dan tadi juga kemudian sudah dijawab dalam sesi panelis yang juga kemudian tadi dihadirkan dalam hari ini. Keempat panelis tersebut diantaranya adalah Dr. Dr. Sukadyono yang kemudian membahas mengenai bidang kesehatan dan juga kesejahteraan sosial, lalu juga Prof. Nurul Bariza, yaitu bidang perempuan, hukum, dan juga HAM, lalu juga kemudian bidang keagamaan dan juga hubungan internasional yang kemudian hadir hari ini, yaitu Prof. Syafiq Mogheni, dan yang terakhir ini adalah dalam bidang ekonomi dan juga investasi Prof. Nazaruddin Malik. Ini adalah dialog ketiga yang diadakan oleh PP Muhammadiyah setelah sebelumnya untuk dialog yang juga kemudian diskus, dialog publik ini juga kemudian dilaksanakan di tiga lokasi berbeda yaitu di Surakarta, Jakarta, dan yang terakhir adalah di Surabaya ini. Demikian pas kalis. Kika, ini adakah tanggapan dari PP Muhammadiyah karena Gibran tidak hadir pada hari ini? Tadi disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah terkait dengan hari ini yang tidak dihadiri atau acara hari ini yang juga kemudian tidak dihadiri oleh calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana melalui sambungan video streaming, Ketua PP Muhammadiyah menyatakan bahwa tidak masalah jika Gibran Raka Buming Raka tidak hadir karena memang hari ini ada dua lokasi yang bersamaan yang juga kemudian berlangsung harus dihadiri oleh calon Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sehingga menurut Sekretaris TKN, ada pembagian waktu yang dilakukan untuk Capres Prabowo Subianto menghadiri acara PP Muhammadiyah yang saat ini sedang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sementara untuk di tempat lain atau di lokasi lain, Gibran Raka Buming Raka yang sebagai calon wakil Presiden ini akan menghadiri acara PP Persatuan Guru di Pondok Pesantren Amanatul Umah. Demikian pas kalis. Baik, terima kasih. Kika Madonna melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu saudara calon Presiden